bun assalamualaikum pagi ini aku mau bikin lontong ya bun lontong plastik ini aku bikinnya ini aku mau bikin lontong dengan mecikom ya bun itu simple banget kita masukkan ke dalam plastiknya ya aku masukkan sekitar tiga sendok makan ya bun kira-kira setengah dari plastiknya ini ya kalau kurang banyak kita tambahin sedikit lagi segini ya bun kira-kira ya ini aku mau buat satu pilih beras ya bun lakukan sampai selesai ya pakai lejikan itu cepat juga biar masak lontongnya bagi yang belum tahu kalau mau seribut kita pakai lontong di mecikom bikinnya ini dia bun hasil lontong mecikomnya ya hasilnya sangat bagus padat dan praktis silahkan mencoba ya oke ini ini udah aku masukin semua lalu aku aku elan ya bun lakukan sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati melennya ini diusahakan jangan sampai bocor ya bun nanti berasnya tumpah kalau dirasa turang banyak kita tambahin ya oke bun ini udah selesai ini sekilo menghasilkan berasnya tumpah di sini ya dua puluh satu biji ya bun sekilo dapet banyak banget ya bun oke ini kita tinggal menyiapkan air panahnya lalu sebelum dimasukkan ke dalam mecikom kita tusuk-tusuk dulu ya biar airnya masuk ke dalam lontongnya berasnya oke bun oke bun caranya begini kita tusuk-tusuk tusuk sate ya atau apa saja yang bisa buat mengusuk ini samping-tusuk samping paling kirinya bolak-baliknya ya bun kalau tidak ditusuk ini lontongnya nggak bakal matal ya bun jadi harus ditusuk-tusuk dengan tusukan sate bikin lontong itu sangat mudah ya bun oke bun apalagi dengan menggunakan mecikom sangat praktis bagi yang males bikin barak kayu atau api itu lama ya bun oke bun ini udah selesai semua tinggal kita menyiapkan air di dalam mecikom yang kanas ya bun biar lontongnya cepat matang oke bun aku siapkan dulu ya oke bun mantap ada api makaku nyonk 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 nyon sait ok kita oh oke seperti ini ya bun lalu kita tutup dan kita calonkan mie cipomnya oke bun kita tunggu sampai lontongnya matel ya juga aku bikin di wok pan ya bun sisa tadi karena gak cukup di magicom jadi aku taruh di wok pan ya ini juga tip yang paling mudah bikin lontong ini cuma setengah jam wok pan matang ya bun silahkan dicoba ini dia bun ini dia bun ini sudah 15 menit ya bun lontongnya cepatkan bun masak dengan magicom ini juga baru 15 menit ya bun sudah banyak kayak gini isinya kita tunggu sampai matang ya bun oke bun ini sudah matang ya teman-teman ini cepat sekali masak dengan ini kita patikan kompornya ini hasilnya ya padat padat berisi tidak perlu ribet-ribet menggunakan kayu ya cukup setengah jam sudah matang lontongnya silahkan kita coba ya ini yang memakai magicom ya bun ini sudah matel aku tak patikin dulu ya nah ini yang di magicom ya bun sama-sama bagus dan cepat juga ya oke bun terima kasih yang sudah menonton video aku semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati